Selamat pagi semuanya Hi everyone Nunggu Dave dulu sebentar ya Kita mulai lagi Duat siaran pagi hari ini Bagaimana panggil Dave dong? Bentar ya Oh dimana ya? Oh ini dia Selamat pagi pak Selamat pagi bu Selamat pagi semua Copot aja itunya Biar bisa begini Seperti itu Ya Kak Iwet udah nyuci piring? Udah Bluetoothnya udah dimatiin? Udah Apalagi Code to man openingnya Kak Iwet? Iya Iwet gak yoga? Enggak Ayo atuh Ayo atuh Oh ini udah ada ding si David Hendrik panggaman Gue biarin dia 2 menit nunggu Jahat deh Jahat deh Tegang gak? Kenapa musti tegang? Mendung loh Jakarta pagi ini gengs Ini mendung Bukan polusi ini tuh Jangan jahat sama kota sendiri Jangan jahat sama kota sendiri Lo kan gue nanya Mendung Tapi lo tau gak sih kenapa Jakarta itu polusinya tinggi sekali? Karena jumlah kendaraannya makin banyak Enggak kok Karena Apa? Kita dikelilingi sama pabrik-pabrik soalnya Oh Terutama di lepas pantai Utara Jawa Ancol tuh Kesebelah sana tuh banyak pabrik Oh jadi pabrik-pabrik itu dong penyebab Sumbangsihnya gitu ya? Betul Dan salah satunya kalau gue gak salah PLTU ya? Pabrik luar utama Bukan Pembangkit listrik tenaga uap Mereka menggunakan batu bara sebagai Bahan bakarnya Sebagai bahan bakarnya Betul Gitu Kabar teman-teman hari Senin ini Sehat-sehat semuanya Yang lagi menyaksikan duet Jangan lupa di tap-tap layarnya Pasukan orange Sangat menghargai Aku mau Say hi ya Kemarin pulang gereja Gue di sapa dan foto Sama Carol Carol ini dia bilang Iya aku tuh selalu Lo bilang sama teman-teman aku Untuk nonton siarannya Kak Dave Sama Om Iwet Oh iya Terus aku janji mau Say hi sama Carol Lagi jarang nih yang ajak gue foto Sekarang Mungkin karena bapak jarang keluar rumah Bener juga Iya sih Lo gak salah Bener-bener Ah gue mau pengumuman sedikit Buat teman-teman boleh ya Apa tuh Besok kan hari Selasa Make sure Apapun yang terjadi Besok anda mengikuti Dave Iwet siaran pagi Karena Kita akan Tamu siaran kita tuh istimewa Kita akan siaran sama Rosa Iya betul sekali Eh tapi gak juga Semalem gue pergi kok Pakai cadar Enggak Jangan bercanda-bercanda gitu Hati-hati Eh gue mau Mau menuntaskan sesuatu Dari dada gue boleh gak Apa tuh Gue tuh kan sebetulnya Sudah cukup tua ya Bergerak di dunia entertainment ini ya Wet Walaupun pengalaman gue Baru seperempat lah Terus Tapi gue bersyukur Tuhan masih kasih gue Kesempatan Gue belajar Untuk menaklukkan ego Kenapa tuh Lo pernah gak terjebak Dalam situasi Waktu masih muda Kan waktu masih muda Ego kita tuh Meletup-letup Bener gak Betul Semakin tua kan Kita kayaknya Semakin bisa berdamai Dengan ego Iya gak Betul Ya Nanti buntutnya nih kita bisa masuk ke reels yang I hate my job I'm sick of my job But I don't know how to quit That makes me even sicker of my job Oke Intinya karena gue Karena gue suka pekerjaan gue Gue belajar Untuk menurunkan ego gue Karena gue suka melakukannya Oke Lo pernah gak terjebak di situasi Waktu dulu Ini jujur-jujuran nih Jujur-jujuran Lucu-lucuan Waktu kita baru mulai jadi MC Pastikan lo sering ditandemin Sama MC yang lebih terkenal dari lo Betul Ya Ya Lo pernah gak terjebak di situasi Lo bekerja sama MC tandeman MC A gitu misalnya Terus Nyampe di tempat Yang ditegor Sama di acknowledge orang Adalah MC yang lebih terkenal Pernah gak Pernah Pernah gak Pernah Iya kan Misalnya lo ng-MC sama MC A MC A yang lebih terkenal Jadi Panitia sama kliennya itu Sibuk Aduh Aduh Mbak A Aduh Mbak A Lo tuh kayak Ya udah Lo tuh kayak Pelengkap penderita aja di situ Betul Pernah Pernah Apa Bagaimana itu membuat lo merasa Pada saat itu Karena gue masih muda banget Eeeh Bentar dulu ya Ya agak sedih sih Agak drop Iya Pada saat itu ya Ego kita ketampar kan Iya Pada saat itu Terus Apa yang kamu lakukan Lalu Diam aja Iya Gue tuh juga dulu Sering sekali begitu Dan gue Yang waktu itu gue lakukan Biasanya gue cari perhatian Iya Jadi kayak gue Gue mencoba Sangat untuk membuktikan diri Cari perhatian lah Supaya di Aduh Iya kan Iya Tapi kan itu udah jarang terjadi ya Saat ini Mungkin karena seiring berjalannya waktu Orang udah lebih kenal gue Sampai dengan minggu kemarin Gue kerja Gue mengalami hal yang sama Oke terus Jadi gue kerja tandeman Taruh lah sama MCA Dari pertama dateng Panitianya itu cuman Addressing si MCA ini Iya Nah gue tuh terdiam gitu ya Jadi dia ngebriefing Ya cuman si MCA Manggil nama cuman MCA Duduk disamping MCA Sementara gue tuh disampingnya si MCA Pokoknya gue tuh kayak Gak ada disitu aja gitu Gue diem Gue berusaha mencerna Eh lucu ya Ternyata gue masih tersinggung loh Diginiin orang Dan rasanya tuh ternyata gak enak ya Terlepas dari Terlepas dari benar atau salah Dari Orang yang meng-hire kita melakukan itu Itu bukan urusan gue Gue sih hanya bertanggung jawab Terhadap diri gue aja gitu Iya Jadi gue banyak diem Terus gue mencoba mencerna Ayo Dave jangan bete Ayo Dave jangan bete Turunkan ego Nah tapi gue udah gak cari perhatian Wet Karena gak ada yang ngajak ngomong Ya gue diem aja dong Iya kan Yang ada di kepala gue adalah Yang penting gue melakukan tugas gue dengan baik Iya kan Jadi gue banyak diem Nah gue tuh Gue tuh I consider myself sebagai Gue tuh MC yang gak terlalu pinter Itu sebabnya Gue itu kalo dateng MC Gue pasti udah hafal Dan paham Rundown sama cue card Oke Gue beda Wet Sama MC-MC temen gue Yang pinter-pinter Gak baca Cuman baca on the spot Nah gue tuh Dari jaman sekolah kan Gue memang gak pinter Wet Iya Gue selalu ambil waktu Untuk baca Untuk memahami gitu Dan gue bukan tipe orang yang Nanya untuk cari perhatian Ya Gue tuh nanya Karena gue gak ngerti Kalo gue udah ngerti Ya gue diem aja gitu Yaudah Jadi sepanjang event itu Gue tuh gak diacknowledge sama sekali Udah pokoknya Kalo ada briefing Dia cuman briefing ke MCA Kalo ada informasi tambahan Dia cuman ngasih tau MCA Yaudah Buat gue Eventnya berjalan baik Happy Udah Tapi yang lucu adalah Mungkin ini yang namanya Gaslighting ya Udah selesai event Panitianya nanya ke gue Mas Dave tuh lagi sakit ya Eh kenapa Kok banyak diem Terus gue tuh bilang sama manajer gue gini Gak usah dijelasin apa-apa mbak Bilang aja Oh enggak sih Mas Dave gak sakit Tapi acaranya berjalan baik kan Iya berjalan baik Enggak banyak diem aja Intinya tuh gue gini Gue banyak diem Karena lu gak ngajak ngomong gue Masa gue ngomong Tapi gak diajak ngomong Ini Gitu Kan gue sibuk mencerna Oh it's not nice ya Dulu tuh Iwet Lu perhatiin gak gue Kalo pergi ke dalam lingkungan baru Gue selalu say hi sama semua orang yang ada disitu Ya Karena gue tuh tau Wet Gak sukanya Tidak di acknowledge Dan tidak di address Di dalam ruangan You know Jadi misalnya di dalam ruangan Ada Iwet Ada Karen Ada Angie Ada Donnie Gue cuman kenal Iwet sama Angie Gue gak kenal Karen sama Donnie Masuk ke dalam ruangan Gue akan Justru say hi sama Hai ini siapa nih Karen Donnie Eh hi Welcome Halo 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 Ini temennya Iwet dari mana You know To make Karen and Donnie feel good Dan feel appreciated Gitu Ya Nah kemarin tuh I don't feel Acknowledge and appreciated Makanya gue banyak diem aja And it's not nice ternyata ya Walaupun kita udah Setuir ini ya Nek Tetep aja ego kita kecolek Ih kok gue gak di Acknowledge Itu aja sih Gue pengen cerita itu ke lo Ternyata not nice ya Nanya deh Si orang itu Yang gak acknowledge lo itu Memang udah lebih kenal sama MC yang satu lagi Ternyata enggak tuh Baru sama-sama kenal Oke Mungkin enggak Karena dia merasa lebih nyaman sama MC yang perempuan Mungkin Faktornya banyak Dia merasa lebih nyaman Dia merasa dia Same gender Jadi lebih seakrab Banyak hal Banyak hal Makanya kan gue bilang Kalau dari sisi orang itu Kenapanya gue gak mau bahas Tapi dari sisi gue Ego gue kecolek Dan gue tidak di acknowledge Ternyata rasanya gak menyenangkan ya Gue masih dapat pelajaran Oh berarti Tuhan tuh ngingetin gue Next time Kalau gue bertemu orang baru Learn to acknowledge people equally Karena it doesn't feel nice Nanya lagi Yang nanya ke Mbak Wati Bahwa Mas Dave hari ini lagi gak enak badan Kok diem aja Itu dia juga Timnya dong Kan itu bosnya Oh itu bosnya Oke Oke Gitu Banyak pelajaran juga Maksudnya Ya buat gue Ketika gue nanti jadi pemimpin Gue jadi bos Belajar acknowledge orang tuh equally Gitu Jangan cuman yang gue seneng Yang gue kenal Yang gue nyaman Gitu People like to be acknowledge equally Kalau gue komentar gue sih cuman gini Sebenernya Penyebabnya menurut gue bisa banyak hal Betul Betul gak Ya Dia gak acknowledge lo Dia gak negur lo Dia gak nyapa lo Dan sebagainya Gitu ya Tapi Menurut gue Balik lagi Itu adalah Rumus dasar hidup aja Ada hal-hal di dunia ini Gak bisa kita kontrol Dan gak bisa kita pegang kan Teru Dan itu adalah salah satunya Jadi menurut gue Yaudah Orang bebas kok gak suka sama kita Iya betul Makanya kan Orang bebas Orang bebas gak suka sama kita Orang bebas gak Gak mau negur kita Dan sebagainya Tapi Ya Gue Gue kalau ada di posisi lo ya Kalau gue ada di posisi lo Yang akan gue lakukan adalah Mungkin kalau dulu gue diem Karena gue merasa Bahwa zaman dulu gue gak Ya yaudahlah Karena gini loh Gue sadar Kalau zaman dulu Kalau misalnya gini Gue dipasangin sama Becky Gitu ya Satu Becky lebih senior Kedua Becky lebih Dulu dari gue Lebih terkenal dari gue Gitu ya Jadi gue akan paham bahwa Oh yaudah Kalau gitu Gak apa-apa deh Gitu Terus gue akan lebih banyak diem Tapi kalau sekarang Ngalamin kayak gitu Gue akan dengan sangat Enteng Ngejalanin itu Gitu Nah gue juga Makanya kan gue bilang Gue gak kontrol Di sisi lain Gue tuh kontrol diri gue Gue berusaha menenangkan ego gue Gak apa-apa deh Yang penting gue melakukan tugas gue Yang tick me off Adalah ketika terakhirnya Oh ini yang namanya gas lighting Di dunia pekerjaan ya Gue banyak diem Tapi lu menganggap gue Kak dia sakit ya Enggak gue gak sakit Dan pekerjaan gue Berjalan sempurna kan Jadi Jangan bilang kalau gue sakit Dan gue tidak melakukan pekerjaan gue Gue diem ke lu Karena lu gak ngajak ngomong gue Ya masa lu gak ngomong sama gue Gue ngomong sendiri Emangnya gue Barong Sain Tuh Tapi Gue ralat dikit Gue dapet pelajaran ini kembali Itu Itu jadi Social lessons for me Gue ralat dikit tapi Itu bukan gas lighting sih Apa dong itu ya Kalau gas lighting itu Kalau yang nanya adalah Orang yang diemin lo Ini kan bukan kan Bukan Ya berarti bukan gas lighting Gas lighting itu Kalau kalimat itu Pertanyaan itu datangnya adalah Dari orang yang ngediemin lo Nah itu kayak Sebentar Lo memutar balikan fakta Gitu Iya Karena gue berasumsi Anak buahnya Pasti nanya Karena disuruh sama Pimpinannya kan Oh Iya Iya Tapi ya macem-macem lah Ada juga mungkin Ya balik lagi Mungkin kemungkinannya banyak banget Cuman Again Itu kontrol bukan di kita Sobiarin aja Gitu Iya betul Makanya Again gue bilang Untuk hal ini Iya makanya gue gak ngontrol orang itu Gue ngontrol perasaan gue Gitu Gue diingetin Oh bergaul itu Gue harus Acknowledge orang Terutama orang baru Ya kan teman-teman Kita kan kerja tuh luas ya Kalau lo berkenalan sama orang baru Masuk ke dalam ruang Misalnya gini deh Contoh kecil Lo masuk ke dalam ruang pekerjaan Ruang meeting Lo gak kenal orang-orang disitu Perkenalkanlah diri lo Sapa diri lo Itu kan juga Ke sosial skill ya Kemarin kita membahas tuh Essential skill di YOLO Nanti teman-teman Nonton ya Salah satu Poin dari essential skill Adalah communication skill Pekerjaan zaman sekarang Kan juga teman-teman Bekerja dengan orang yang Baru Yang luas Gitu Belajar memperkenalkan diri Say hi Acknowledge people equally Itu juga Buat aku adalah Poin Communication skill yang baik Ini orang-orang malah pada sibuk Indy ya Bukan-bukan NG kayaknya Minggu lalu Kalau Indy Gue pernah Begitu wet Dan gue gini Apa gue harus melakukan Apa yang dilakukan Indy Terakhir gue Nge-MC sama Indy Entah kenapa Gitu juga I.O nya tuh Dikit-dikit nge-briefnya ke gue Dikit-dikit nge-briefnya ke gue Nah Indy secara becanda Itu caranya dia gini Eh Mbak-Mbak punten Mbak MC-nya kan berdua Boleh gak sih yang di-brief Langsung berdua aja Mbak Aduh aku tuh suka gak enak Ntar kalau tiba-tiba Cuma si Devi yang tahu Ntar dipikir gue gak kerja Indy tuh gitu Jadi gue gini Mbak kalau briefing Langsung berdua aja Mbak Gue gitu Jadi gue kemarin Ah tapi gue gak deh Gue diem aja deh Anyway Tutup Nah lalu Lu eh Kenapa Lu tuh egois loh Kenapa? Lu gak kasih kesempatan gue Untuk menganalisa dulu loh Sebenernya Lah abis analisa lu Sama lu Cuma bilang Orang lain gak bisa kita kontrol Lah jelas-jelas gue bilang Gue gak mau kontrol orang lain Gue kontrol ego gue Dalam bekerja Yaudah silah Tapi bisa jadi ya Bisa jadi ya Orang itu takut Orang itu takut loh sama lu Nah itu kan gue gak bisa kontrol Bet Iya maksud gue Maksud gue gini Bisa jadi Ada dua hal nih Nomor satu ya Kalau mengambil dari tadi Kasus antara lu sama Indy Yang di brief cuman lu Indy enggak Betul Bisa jadi dia ngerasa bahwa Waduh Mbak Indy tuh lebih senior Hmm Gitu ya Misalnya gitu Misalnya gitu Mbak Indy lebih senior Mbak Indy lebih Terkenal Mbak Indy mungkin Aku takut sama dia Mungkin Ya sehingga aku ke Mas Dave aja deh Nge-briefnya Jadi orang itu Bisa jadi adalah Juga gak pede sebenarnya Ya Nah itu yang kemudian terjadi sama lu kemarin Nge-briefnya ke MC partner lu satu lagi Karena Kayaknya Mas Dave tuh Lebih senior Kayaknya dia lebih cepat deh nangkepnya Kayaknya aku takut deh kalau nge-brief dia Jadi aku lebih nyaman sama Mbak Indy misalnya Jadi yaudah aku nge-brief ke dia aja Nah bisa jadi mungkin lu nya lagi sensitif pada hari itu Bisa jadi Ya betul Betul Makanya gue banyak diem karena gue tau Am I being sensitive Tapi yang Yang note Gue bukan membela diri Yang notice bahwa Kalau sensitif kan berarti kejadiannya sebenarnya gak seperti itu deh Cuman karena lu lagi Lagi touchy feeling aja Makanya lu rasanya seperti itu Tapi tim gue dan tim LO gue juga notice itu gitu Jadi kenapa dia gak mau ngomong sama kakak ya Nah tuh lu tau Gue juga gak tau kenapa Gitu Anywho It's a lesson for me So thank you For the lesson Itu sih Makanya kemarin pas kita shooting Gue kaya eh ini namanya siapa ya Jangan sampe gue cuman Mengguarnya mic doang ya Jangan sampe gue cuman Yang satu kayak berasa gak ketegor Gue pengennya Ah I want to treat people equally Jadi komunikasi itu harus Harus Equal Ya Tapi ini Ini ya Kembali ke gue juga gitu Ini kan pertanyaan Suka muncul di kepala gue kayak gini Kenapa ya Orang lebih Lebih gampang ngajak foto Dave Hendrick Dibanding gue Gitu ya Ini Ada Hendra Joe yang bilang gini Mukanya ko Dave itu Muka-muka dominan Menguasai Jadi orang segen Itu yang suka gue Pikirin Iya Tentang gue Kalau Dave itu lebih Approachable Lebih Friendly Mukanya Gitu ya Sementara kalau gue itu Nah ini ada yang bilang Janso cantik Anda Nama akaunnya Mas Iwet tuh kayak somse Jadi orang tuh segen Mau deketin Nah Si Komponan Bisa jadi loh itu Tapi ternyata Itu juga tidak Valid Berlaku Selalu Kesemua orang Iya gak Buktinya buat orang Yang ngajak gue foto Merasa bahwa muka gue Tidak sesomse Mukanya Iwet Tapi buat Tim I.O. yang bekerja kali itu Dia merasa bahwa Oh muka gue Ternyata yang somse Jadi lu juga Jangan kecil hati Kalau muka lu tuh somse Enggak nek Tapi juga gue gak apa-apa Gak diajak foto juga Gue suka bingung juga Kalau diajak foto Anyway Lu juga lebih seneng Kalau diajak project kan Iya Mendingan bawa bisnis Ke gue jangan bawa foto Eh hey Hei Kok gue mau Coba lu ajarin gue dong Kan lu pernah bilang sama gue ya Kalau untuk Future client gitu ya Future client Kan Iwet pernah ngajarin gini Lah kalau gue mah udah jelas nek Kalau orang ngajakin gue ketemu Pasti dia udah tau Kalau gue akan Kasarnya Gue akan ngajak dia Untuk projectan Gue tuh juga Lagi di dalam fase Yang sering diajak orang Ketemuan web gitu Gue tuh suka meraba gini Eh ini tuh minta ketemuan Mau ngapain ya Karena gue tuh merasa gini Kalau gue udah sibuk Ngatur waktu ketemuan Nama elu Tapi ternyata Cuman ngobrol Ngalor nyidul teh Buat gue agak buang-buang waktu Gimana sih caranya Untuk Untuk ngasih hints gitu Eh kita tuh ketemuan Mau meeting apa sih Kalau bukan Mengenai kerjaan Kayanya gak akan gue Prioritaskan deh Gimana Tanya aja Eh agendanya apa nih Mau ketemuan gitu Oh Segampang itu aja Oh Iya Kalau misalnya Lebih enak Kalau misalnya Datangnya dari Mbah Wati Langsung Mbah Wati Yang nanya Agendanya mau bahas Apa nih Gitu Langsung gitu aja Kalau juga gitu aja Eh agendanya mau bahas Apa nih kira-kira Ada yang perlu Aku siapin gak Gitu Oh gitu ya Eh Oh iya Oke oke Iya kan Cuman yang susah Yang susah ketika Dia bilang gak ada Ngopi-ngopi aja Pengen ngobrol-ngobrol Bak Sekarang bahasanya Udah gini Wad Catch up aja kita Iya kan Kalau misalnya kayak gitu Nah itu baru Ayam-ayam Ayam-ayam gitu Iya betul Iya betul Iya betul Nah terus Pertanyaan gue berikutnya nih Mengenai ketemuan sama orang Yang kayaknya scoopnya tuh Memperluas network ya Misal Janjian Ngopi Berapa lama Dari ketemu Hai Eh aduh Maaf ya agak telat nih Aku 5 menit Misalnya kan pertama ketemu Parkirannya susah deh disini Gue bilang gitu kan Aku nyetir sendiri ya nek Gak turun di logi Aduh maaf ya bok Duduk duduk Pesen 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 Pertanyaan gue adalah Berapa lama Atau berapa banyak Kalimat basa-basi Sebelum akhirnya Kita tuh Memulai Hidangan utama Pertemuan kita Apa nih Gitu setelah Basa-basi Topiknya Lo tuh bener-bener Awkward ya Ternyata ya Gue tuh gak suka Basa-basi Gue gak suka Bersama kecil Jadi gue Maunya begitu Eh pesen-pesen dong Pesen nunggu kopi Gue tuh maunya langsung Nah jadi mas Dave Aku tuh ngajak mas Dave Ketemuan hari ini Aku tuh mau jual Tanah aku Misalnya gitu Gue tuh senangnya langsung Direct gitu Tapi kan gak mungkin ya Gak sih Kalau gue Kalau misalnya memang Udah jelas Udah jelas memang Tujuannya adalah Untuk Ngobrolin bisnis Atau proyek Itu langsung Jadi begitu udah duduk Biasanya tuh cuman Nunggunya gini doang Udah pesen Udah Pesen apa tadi Pesen ini Ini Aku pesen dulu sebentar ya Habis begitu pesen Baru langsung nanya Terus-terus Jadi gimana Lo gitu Jadi pokoknya Begitu udah settle Semua pesenan Langsung mulai aja Menu utama Iya Gue juga gitu deh Kalau bisnis ya Iya Yang repot Kalau yang tadi itu Tuh kecap Ya kalau kecap Udah setelan gue Kayak Yaudah Jangan lo batas Ini cuman satu jam Ini pasti akan bisa Satu jam Dua jam Bahkan bisa tiga jam Gitu Iya betul Betul Durasi Durasi meeting Menurut lo Paling efektif Berapa lama? Satu jam Kalau offline Kalau apa? Offline Iya gue juga Satu jam Kecuali kalau misalnya Dalam satu jam itu Terus kemudian Lo langsung jadi brainstorm Nah kalau itu lain lagi Itu akan lebih enak tuh Karena dua jam itu Akan lo pake Sangat produktif Lo tinggal kirim deck Abis itu Iya betul Gue juga setuju sih Gue tuh Kayaknya waktu gue nonton Film Margaret Thatcher Atau The Queen gitu ya Dia kan kalau meeting Sama Perdana Menteri itu 30 menit Paling lama Satu jam Karena menurut dia Margaret Thatcher Kalau gak salah ya Dan dia senangnya meeting Sambil berdiri Supaya 30 menit aja Karena A lot can be done In a 30 minute conversation Gue setuju Iya Cuma ya Cuma masalahnya Kadang-kadang di Indonesia Terutama Itu masih banyak orang Yang tidak paham sama itu Jadi kadang-kadang Suka mereka ngerasa gini Ya udah kita bahasa-bahasi aja dulu Ketawa-tawa dulu Nah itu menurut gue Agak kayak Ini buang-buang waktu nih Iya betul Jadi bener dong Kalau misalnya kayak Ratu Elizabeth katanya Ratu Elizabeth bilang Meeting utama 30 menit 15 menit awal basa-basi 15 menit terakhir adalah Dadah-dadah gitu ya Eh aku udah follow belum sih Basa-basi busuk sebelum pamit Ya pas lah Sejam Iya setuju sama lo Bener Iya 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 Isi meeting 4 jam apa tuh Ada Gue meeting 4 jam pernah Tapi biasanya kalau meeting 4 jam tuh Memang yang dibahas banyak banget Panjang Itu Iya Terutama Ya mungkin dengan situasi sekarang ini ya Di Jakarta atau bukan gitu ya Kayaknya post-COVID Orang itu jadi jauh lebih Reserve dengan waktu mereka Ini pelajaran buat kita semua Kalau mau meeting basa-basi Ngajak orang ketemuan itu Be very clear with our intention Karena ternyata yang kita cari itu Dua kalau basa-basi Jangan kelamaan Plus Proof to rapid up in one hour lah Karena abis itu Kita tetap mesti jalan loh Di jalan tuh kita Satu setengah jam pulang pergi Nek Betul 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 Kalau weekly meeting berapa jam Kak Wah weekly meeting aku banyak Bisa panjang banget Soalnya yang dibahas Ada delapan Company-nya Hmm Uhuy Banyaknya Kemarin masih beride tuh Untuk bikin proyek baru Pas lagi syuting YOLO Tapi kan abis itu gue cancel kan Tapi gak ada yang gak jadi Gue bilang gitu Waktunya Waktunya udah abis Capacity-nya Itu bahasanya capacity I don't have the capacity anymore Gitu Ambar Lo udah nonton sih Ini belum sih Apa itu namanya Deadpool Deadpool Belom Gak pingin nonton Capacity waktunya Belom ada Jorok banget ya Deadpool itu ya Masa Lo tuh belum pernah nonton Udah pernah Deadpool sebelumnya Deadpool terakhir kan Yang ada Celine Dion kan Gue gak Gue gak tau Cuma menurut gue Film itu agak absurd ya Ternyata ya Iya gak sih Iya kan Si karakter Deadpool itu tuh kayak Ini orang apa sih Gue tuh Bianus baru pertama kali nonton Deadpool ini Really? Yes Gue kan gak pernah ngikutin bo Maksud gue gini Film itu bukan sesuatu Apalagi film geoskop ya Sesuatu yang gue kejar Kecuali misalnya Memang gue kepingin sekali nonton itu Gitu Nah Gue tuh gak tolong ngikutin yang Marvel Universe Apa segala macem Termasuk si Deadpool-Deadpool ini Tadi malam akhirnya gue nonton lah Si Deadpool ini Karena semua orang ngomongin Sama siapa tuh? Ya gue nonton Gitu ya Terus abis itu Apa namanya Gue terus gini Ini karakter apa ya Sebenernya ya Gitu Dalam artian tuh gini Pertama Absurd banget loh dia tuh Ya Ada Ada sedikit Homo erotik Undertone-nya Terus abis itu Ada Dan film itu sadis loh Iya Kan memang bukan film Anak-anak Gue tuh Kemarin cuman ngingetin Emma ponakan gue Yang umurnya udah 16 tahun Sebenernya Gue bilang gini Em Jangan nonton Deadpool ya Iya iya Gue tau Gue gak suka movie Dari yang pertama Gue gak suka nonton Tapi kalau Joe Dia bilang gini Tapi Pip Gitu Banyak anak-anak Menonton Gitu Gue gak pikir Bapaknya mereka Fully Faham Apa 17 plus Atau Rated Maksudnya Iya Iya Tapi Sadistiknya tuh Berbalut komedi Gitu Iya Sambil ada lagu-lagu Apa gitu Segala macem Yang main masih Ryan Reynolds Masih Nah Yang mau gue ceritain disini Lah Ryan Reynolds Menurut gue Lu suka gak sih Yang main Ryan Reynolds You know what Mungkin secara fisik Gue gak yang akan bilang Kayak gue ngefans sama dia Dia ganteng banget Dia apa-apa Sekarang macam enggak Tapi Dia super genius Gue tuh Gue suka sama Ryan Reynolds Karena menurut gue Dia tuh tipe cowok yang Mukanya nyenengin Kalau diajak temenan Oke That I agree Tapi lo tau gak sih Dia tuh sejenius itu Dalam arti gimana tuh Menurut lo dia jenius Do you know That Ryan Reynolds Is the producer Of Deadpool Masa Yes Dia yang bikin Mbok Film itu Oh cynical genius Katanya dia tuh Cynical genius Dan you know what Dia itu Betul-betul Menggunakan filmnya Sebagai proyek Untuk mencari uang On top Of honornya dia Di film tersebut Ih gila Emang mas Iwet tuh ya Pasti deh Kalau udah suka sama orang Berbalut bisnis Emang mukanya lo tuh Muke-muke cuan Emang lo tuh gak bisa Suka sama orang tuh Pure Emang suka aja Dia lucu Dia jenaka Dia ini Enggak Emang lo tuh Atak lo tuh Duit Bisnis Itu benar Tapi menurut gue Gila bok Kayak kemarin gitu ya Gua kan nonton Siapa? Ada Wancha Oh ada Wancha Hai Wancha Gua kan nonton gitu ya Terus gua nonton sepanjang film itu Ada beberapa Product placement Iklan Di dalam film tersebut Oh gitu Dan dia tuh Membalutnya Menurut gue Keren banget Ya Sehingga Itu nempel Product di kepala lo Tapi produknya Gak kayak produk-produk Di Indonesia ya Harus ada di meja Logonya harus muncul Enggak Enggak Gue ceritain Kan dia Dia ceritanya adalah Bekerja sebagai Apa namanya Sales mobil bekas Oh Ya Sales mobil bekas Terus ada adegan Dimana dia menjual Mobil nih Jadi dia Nganterin test drive Dia nganterin test drive Terus dia menjelaskan lah Mobil ini tuh Kehebatannya ini 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 kategorinya tuh Gini 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 Tetep berbalut komedi Disitu gua belum nempel Lalu kemudian Mobil itu Di scene-scene berikutnya Muncul lagi Mobil itu Dijadikan tempat Sebagai Perkelahiannya dia Sama si Wolverine Ya Lo tau apa Itu mobil Diancurin Diancurin Ya namanya Kelahi ya Kelahi Dua superhero Mutant Kacur Pas itu mobil ya Kacanya Diancurin Wah udah Ampe ancur banget Lo tau gak Begitu mereka udah Udah redak tuh Perkelahiannya Dia ngomong Dia ngomong langsung Honda Ode si kuat Juga ya Ternyata Nempel loh Di kepala gue Itu mobil Udah bobrok Abis dia ngomong Gitu Terus abis itu Mobil itu Dijalanin Untuk menguatkan Bahwa walaupun Udah bobrok Begini Dia masih jalan Iya betul Gokil gak Gokil Spoiler katanya Masa sih Gitu Abis susah ya Kita tuh susah ya Cerita Gak bisa Gue gak peduli Kalau misalnya Lo ngerasain spoiler Lo gak apa-apa Gak nonton It's okay Gue anaknya kan cuek Iya message-nya tuh Gak nyampe Gak nyampe Gak nyampe Terus Abis itu Ada lagi adegan Placement produknya Jim Beam Alkohol Oh You know Jim Beam Right It's whiskey Whiskey ya Kalau gak salah ya Whiskey gue Iya Pok Dipegang sama dia produknya Itu stock shot lama banget tuh Dan dia bener ngomong Itu produk Dipegang sama dia lehernya Brandnya keliatan banget Depan muka Lo right on your face Abis itu Lo tau gak apa Itu botol Diancurin Sama Sama salah satu lawan mainnya dia Kan lo jadi gini Jadi keliatan lagi kan Begitu lo udah dikasih liat Dikasih liat Dikasih liat Masih belum nge Begitu dihancurin Oh Jim Beam ya itu tadi botolnya Hmm Masuk lagi ke kepala lo Ya hebat 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 banget bo Dan lo tau gak Karena dia producer Dia yang nyari loh itu semua Oh iya Iya Itu sama kayak ceritanya Ernest Prakasa Waktu film Agak lain Exactly Yang dia present ke BCA Iya Nah gue tuh suka sebetulnya Produk-produk placement Cuman kayak gitu Yang gak kayak sinetron Lu kapan terakhir kali lo nonton Sinetron Indonesia Iya Kapan terakhir kali lo nonton Udah lama enggak Gue tuh nonton kemarin di rumah sakit Sinetron Indonesia itu juga sekarang ya 30 menit sekali isinya iklan loh Tapi tuh rasa banget Ngerti gak lo shiftingnya ke iklan Misalnya gitu ya Ambil biskuit gitu lagi ngobrol di rumah Duduk yuk Macet tadi yang Enggak gak macet Nih aku bawa kamu yang manis-manis Terus Close up gambar biskuit gitu Terus dibuka Iya Kamu tau aja aku suka biskuit ini Close up Perempuannya makan gitu Iya Ini rasa baru ya Terus cowoknya gini Iya Iya rasa baru Udah ada loh di Alphamart Masa Alphamart gitu Lo tau gak Produk Aku iklan ya Tanpa bermaksud Media and advertising gue ralat Media and advertising Iya gue tau Media and advertising Ambil sisi dulu sebentar Mau nambah minum Bentar Gue tuh cuman gak suka diselak tuh Karena gue orangnya lupaan Produk nih Produk placement Tapi kasar Masih belum anus kayak Ryan Reynolds Dari jeng tulisannya kebalik Gak lu mirror Udah makin kacau Kurang jago Emang belum selevel sama Ryan Reynolds Lanjut Pertanyaan gue gini Iwet Bi bahwa Sebetulnya Apa Yang punya produk Agency nya Melakukan hal itu Dalam arti hard selling Ketika dia beriklan di sinetron Atau dimanapun itu Karena memang masyarakat Indonesianya yang belum siap Kalau message nya tuh halus Setuju 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 Pinter ya gue ya Bisa nyampe situ Analisanya say Karena gini Karena gini Kita coba aja Kita coba aja Temen-temen disini 3200 orang Yang sudah nonton Deadpool Pada sadar gak Itu ada produk placement Yang Honda Odyssey Hineken Jim Beam Dan beberapa produk lain Pada sadar gak Pada ngeh gak Ya Karena balik lagi Ke teorinya Dave tadi Bahwa Orang Indonesia Memang belum bisa Soft selling Gak segitu Sadarnya mereka Soft selling Apalagi Di level penonton Sinetron Oke Iya kan Iya kan Iya kan Karena Iya balik lagi gitu Memang harus Right on your face Tapi Gue belajar ya Dari Deadpool kemarin itu Misalnya Misalnya gitu ya Lo taro produk placement Gini Gitu ya Ini produk nih Hadir terus dia Depan muka lo Emang harus lo gongin Supaya orang Jadi ngeh sama produk itu Ya kayak Honda Odyssey Honda Odyssey nya tuh ada Terus Tapi lo gongin dengan Kuat ya emang mobil ini Gitu Baru orang ngeh Anjing produk placement Gitu Iya Kalau di kita ya Udah diancurin Pakai ngomong kuat ya Mobil ini Terus Langsung close up Honda Odyssey tahun 2024 Terdiri dari Mesinnya terbuat dari Ini Ini itu Oh produknya panjang Penjelasan penonton Malaysia Kalau itu Orang brand tuh Karena gak mau rugi Dia gak mau rugi Gue udah bayar mahal banget Gue mau Semua Apa namanya USP Semua kehebatan dari produk gue Muncul di film ini Iya betul Gitu Tapi jago loh Dengan cuman kayak gitu Awareness gue sama Honda Odyssey Langsung kayak Kuat nih mobil ya Nah lo dong Bikin begitu Kalau punya klien Lo coba mulai Edukasi Jangan hard selling Soft selling Gitu nek Itu tadi sindiran Buat klien-klien gue Mbak Mas Cara beri I play along Biar gak terlalu kasar Kan lo bisa bilang Kan penonton kita Bukan penonton kelas sinetron Penonton podcast Penonton youtube Penonton social media Udah lebih pintar mereka Gak perlu Se hard selling itu Minum kopi dulu yuk Kopi kapal api Tetap Boblog Gak Tapi itu yang Itu yang kemudian Gue Gue stated Di postingan foto Podcast YOLO Kita kemarin Apa Tom? Lo tuh gak engeh memang ya Apa sih? Dia Dia tuh paling gak terima Kalau dibilang gak engeh gitu Kesana kayak Anjing Kok gue gak perhatian banget nih Gitu Salah lagi Gue sama sebotak gitu Gue bilangnya Gue bilangnya Podcast YOLO Sama siaran duet ini adalah Naratif Conveyor Oh Oke Oke Iya gak? Iya Karena lo cuman produk Placement itu gak akan Kena di kita Sayang banget loh Bayar kita Cuman buat produk Placement Iya betul Lo harus gunakan kita Sebagai penyampai pesan lo Gitu Iya 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 betul Sama kemarin Gue juga ini secara Tidak sengaja ya Iwet ya Ini Again tentang iklan Dan produk placement Gue tuh kan posting Di instastory Gue foto-foto Banyak banget Yang kemarin kita syuting Itu ya Dan Tanpa gue sadar Gue kan gak ngetack Gue gak ngetack Iwet Gue gak ngetack NG Gue gak ngetack klien Gue gak ngetack Podcast YOLO Gue cuma posting aja Posting kegiatan syuting Little Tapi DM gue tuh Jadi banyak Nanya Apa itu kak Dimana kak Apakah Ini maksudnya Apa sih gitu Little Did I know Kalau ternyata Di meja gue itu Ada tulisan tuh Bunganya lebih tinggi Dari deposito Jadi orang-orang tuh Gak komentarin mu Kayak gue yang indah Menawan ini Pada nanyanya Dimana bunga depositonya Dimana kak Itu lebih tinggi Dari deposito Dimana kak Apa kak Apa kak Maksudnya Gue gini Apa sih yang ditanyain Jadi gue liat Foto-foto gue Oh mereka tuh Ngomentarin tulisan Yang ada di meja Yang emang Sama sekali Gak gue Tag produknya Bahkan Iya Iya Betul Jadi emang Bener wet Sebenernya Yang teaser-teaser Gengges gitu Malah membangkitkan Rasa penasaran Nah Nah Udah deh Aku melihat itu Sebagai bentuk perhatian Aku melihat itu sebagai bentuk perhatian Jadi ada 5 orang tuh Nge-DM gue Gitu ya Nanya Kak Dave Aku tuh gak pernah bisa Karena tinggal di luar negeri Gak pernah bisa nonton Kalau siaran pagi Aku selalu nonton di Youtube Oh iya Gak apa-apa Di Youtube tuh ada 3 account loh Itu punya Om Iwet Sama Om Dave Enggak Aku bilang gitu Itu dari pendengar Bikinin Kamu gak mau urus aja Bikin official account Gue gini Aduh gak ada yang ngurus Gak apa-apa Terus dia gini Mas Kamu tuh liat gak Sempet terpapar gak sih Panji tuh bilang Kalau dia itu hidup di New York City Hanya dari AdSense Youtubenya loh Mas Gitu Siapa tau Tapi Lu nangis gak denger kalimat gini Siapa tau Kalau kamu urus AdSense Youtube Kamu bisa beliin asuransi Buat keluarga kamu Lu gue nangis loh Gue nangis Karena dia nonton kan Gue cerita BPJS Wet Nangis gak loh Ih gue gini Aduh baik banget sih Gitu Gue kan gampang banget ya Gue kan gampang banget ya Nek Digituin Gue gini Aduh dia mikirin loh Pake uang AdSense anjir Karena kan katanya Panji di New York New York kan kota paling mahal Nek Iya 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 Dia nangis beneran Gue kan gampang bok Digituin Itu sih Gue mah paling gampang deh Bukan dengan duit Berlian Gue mah kata-kata bok Paling gampang Kena di hati gue Tapi Tapi gak apa-apa kok Maksud gue Gak tau ya Gue gak tau Ya lo kalau mau urus Lo bilang aja ntar diurus Tapi gak apa-apa juga Dikerjain sama orang lain Iya Gak sih yang Indonesia meracau itu Baik kok Aku bilang Indonesia meracau itu Suka update kita gitu Gini-gini Dan ternyata AdSense itu juga banyak Banyak apa tuh Banyak tingkatannya wet Jadi lo harus ada milestone segini dulu Gue bagus loh Ada satu lagi yang gue pelajarin dari film itu Deadpool aja lah kita bahas ya Oke Boleh ya Gak apa-apa ya Boleh-boleh Gak apa-apa ya Gak apa-apa ya Selain Selain menurut gue Ryan Reynolds itu jago sekali ya Dia tuh punya agensi loh Dave Hah? Iya Dia punya agensi Agensi Oh More to production house Sebenernya Jadi membuatkan film Atau konten Atau iklan Untuk brand Gitu Nah Dan quite successful Gitu Nah lanjut ya Di film Deadpool itu Gue mau mengambil gini Dia tuh menceritakan Kenapa dia jadi Superhero itu Oh Karena sakit hati kan Dulu di Deadpool 1 tuh Iya Dia punya anguish Dia punya sakit hati Yang sangat dalam sekali Karena dimilang Dia gak bermakna Buat orang lain Dan lingkungan di sekitarnya Iya Ya That's why dia bener-bener Craving Untuk bisa Menjadi bermakna Punya impact Dan bisa membantu Orang lain di sekelilingnya Iya Dan kalimat bahwa Dia itu gak bermakna Datang dari orang Yang dia cintai banget Iya Itu di Deadpool 1 Untuk penjelasannya Bener gak sih Iya Iya Kemarin tapi muncul lagi gitu Diingetin lagi gitu Bahwa Ini loh penyebabnya Kenapa dia tuh Jadi kayak begini Dan kemarin tuh Ditutupnya Manis sekali Dia bilang gini bahwa Apa namanya Untuk menjadi Bermakna Buat orang lain Lo gak harus Gede-gede Kok ternyata Oh my Lo gak harus Gak harus Menyelamatkan dunia Walaupun dia mengakui Tapi gue memang punya Kecenderungan superhero Sindrom I tried And I love To save people life Tapi ternyata Yang matter Apa? Aku pengen nahi ini Baru spoiler Masa? Begitu ya Ya Nanggung nih Sampai anguishnya aja Dialognya Gak usah Dialognya Gue gak nyakin Orang-orang nangkep Pesannya Eh lo gak boleh Underestimate Emangnya di dunia ini Yang pinter Cuman lo Yang bisa nangkep Pesan film Otak-otak cetek Kayak gue juga bisa Nangkep timbang-timbang Depthul Depthul doang mah Tapi bagus loh Bener loh Gak spoiler kok Lanjut Katanya gitu Tapi Tapi that's true ya That's true ya Apa Kan banyak komika Yang bilang gini Gue inget waktu Sofi Sahabat gue Sofi Navita Lagi belajar Menjadi stand up Komedian Terus dia Berguru sama Raditya Dika Terus I remember This conversation Sofi tuh bertanya Kepada Raditya Dika I mean Kepada siapa lagi sih Lo mau berguru Stand up komedi Kayaknya paling baik Kalau kita mencuri ilmunya Dari Raditya Dika Ya gak sih nek Gitu Betul Betul Dia tuh nanya sama Raditya Dika Tapi Gue tuh bukan Gue bukan Stand up komedian Where do I start Gue tuh Nyari beats komedi itu Terus Raditya Dika bilang gini Komedi itu Diawali dari Sebuah Keresahan Nah Nah Biasanya gitu Diawali dari Sebuah Keresahan Bahasa lo kan Anguish kan Yang Menurut gue Digedein lagi I think All arts Tuh Ramdan baru ngirimin gue Mau ada Pameran arts Apa gitu ya I think Iwet All arts Begins Start From Keresahan Anguish Ketidakterimaan lo terhadap Satu situasi Atau keadaan Bener gak nek True 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 Bener banget Makanya kan penulis lagu Lagunya tuh bisa Lem banget Kalau dia habis patah hati Ya Dan kadang-kadang ada beberapa seniman Yang bikin masalah aja Untuk dia dapetin anguishnya Ya Bener Gue setuju sama lo Ya Eh gue tutup dong Tadi tuh masih gantung tuh Anguish Abis anguish itu Deadpool Lu jangan sampe dialognya Nanti kita dibenci orang Yaudah oke Gue gak pake dialognya Dia bilang gini Ya kalau dia bilang itu dialog Dia bilang begini Ya itu dialog Jadi gimana dong ngomongnya Apa-apa-apa sih Poinnya apa Poinnya Susul ternyata ya nek Cerita film Gak pake spoiler tuh Iya Coba deh Gimana sih Para ahli Ahli review film Coba Coba lo kasih tau sama kita Gimana caranya Lo mempromosikan film Lo memreview film Tanpa jadi spoiler Gimana coba Kan kalau kita Masa lo cuman bahas Direction of photography nya Bagus banget Secara warna ini Itu Kan gak asik ya Orang gak kepingin gitu Kalau storyteller tuh Pasti maunya detail Ya gak sih Moodnya tuh yang lo rasain apa Apa pesen yang lo dapet Dari film itu Iya gak sih Adegannya jangan Katanya gitu Premisnya Premisnya doang ma Premis doang ma Gak akan bisa Bikin lo pingin nonton tuh film Yaudah katanya Lanjut aja Jadi udah lanjut dikit Daripada disimpen jadi Jerawat Iya kan Dikit aja dikit Lanjut ya Tutupannya gini Tuh Gue gak bilang dia bilang Gue bilang tutupan Eh Lu PA Kalau lu udah nyebut Tutupannya Berarti tuh Lu akan ngasih tau Ending filmnya Itu udah bukan spoiler lagi Itu udah dewanya Spoiler Gue Gue gak akan ceritain Endingnya gimana Gak Gak gue ceritain Yaudah Ya Gimana nih ya Susah banget Gusti Gue si malakama Lu suka ngatain gue Kalau cerita film Spoiler Sampai gue tuh udah 2 minggu Takut cerita film Karena gue dikatain spoil Spoiler 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 Susah kan loh Susah banget Bodoh Gue pokoknya Kalau nyeritain film Gue akan kayak tetep Tetep pada gaya gue Gue gak peduli Oke Jadi Ternyata yang bermakna itu Bukan adalah masalah Lu menyelamatkan dunia Tapi Tapi orang-orang Yang ada di sekeliling lu Yang berhasil Lu touch hatinya Oh Yes Nah Ini Which Adalah teman-teman Teman-teman dekatnya Yang cuma 9 orang Jadi Itu kan sebetulnya nyambung tuh sama Quotenya Maya Angelou Almarhum Yang sering banget disebut sama Oprah Dia bilang gini You can never touch people heart so lightly That you will never leave an imprint Jadi Walaupun lu tuh Berinteraksi sedikit Pasti lu meninggalkan Imprint Dari jejak kehidupan kita Ketika kita tuh berinteraksi Satu sama lain Yes Betul Betul sekali Hari ini gue mau nonton filmnya Rosa Jadi kita nih Kita nih Tiap hari ngobrol Selain sampe Jumat We are actually leaving each other's imprint Yes Betul Betul Epic closingnya Nah kalo teman-teman tadi nanya Rosa 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 Udah nonton Rosa Udah belum Lah gue mah udah Lu ngikutin apa engga ceritanya Plus besok akan Ngobrol sama Rosa Makanya ada baiknya Kalo hari ini lu meluangkan waktu Untuk nonton filmnya Rosa Iya Sama gue juga penasaran sama heartbreak Heartbreak Motel Sama siapa tuh? Ikan Natasha Diambil dari karyanya Ikan Natasha Yang main Laura Basuki Chico Jericho Kayaknya ada Rezara Hadian juga Yang bikin Angga Sasongko Di sinema Yang posternya tuh Laura Basuki Duduk di bawah Di lantai Dua cowok itu di atas kan Iya Not your ordinary love story Katanya gitu Oh iya iya Penasaran ga lo? Gue liat tuh Kayaknya mereka promosi film mereka Di Apa Di kontennya Guf perdana deh Iya Nah gue lagi Gue lagi perhatiin lagi nih Dave Kan kalo zaman dulu ya Ini gara-gara kemarin Rosa kontak kita Iya Kan besok Rosa mau ngobrol sama kita kan Iya Terus gue ngeliat gini kemarin Gue perhatiin gitu Wah Rosa lagi ada dimana-mana nih Di Goof ada Terus di kontennya siapa ada Oh dimana-mana dia Gak usah Gak usah ini Gak usah Gak usah pingin yang paling-paling Gak usah Udah ya Udah Udah Teng Hold your horse baby Hold your horse Nyender Nyender Tenang aja Tenang aja Gue pikir kita Kita spesial Dan kita Kita spesial Karena dia meluangkan waktu 45 menit buat kita Di pagi hari That we are very special Oke lanjut ya Tapi gue ngeliat gini Oh promo film tuh udah Semakin berkembang ya sekarang ya Hmm Promo film tuh kalo zaman dulu kan Cuman talk show TV Talk show radio Bener gak? Iya Sekarang enggak Bikin konten bareng Termasuk dalam promo film Yes Dan kadang bikin Nah ini udah soft selling nih Web Iya Itu membuktikan Lo perhatiin deh Promo film dengan konten-konten Di social media Itu udah gak ada yang hard selling Udah gak ada yang duduk Ngomongin Oke Jadi film heartbreak hotel itu Shootingnya 31 hari D.O.P. nya ini Itu Gak ada yang detail Ya udah ngobrol ngalor ngidul Tapi dengan ringasnya Ya kan Berarti soft selling dong Iya Berarti penonton Social media itu Jauh lebih pinter Bisa jadi Tapi kan belum banyak juga yang nge Kenapa Rosa ada di kontennya Goof perdana Belum tentu mereka tau Rosa belum nyampe di Goof perdana Udah Udah Goof duluan Ya kan bikin kontennya Bikin kontennya beda lagi Kalau di kita tuh pasti Balik lagi Kita tuh kan fungsinya adalah Si naratif Conveyor Naratif storyteller Jadi pasti akan kita bahas tuh Kalau di Goof gak dibahas filmnya Iya Kayak Goof ngobrol sama Laura Basuki juga Goof gak roasting dia dari sisi itu Zodiac Zodiac Iya So funny Gitu Iya 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 kan Iya iya Gue tuh pengen loh ya Kapan-kapan nanti gue iseng ya Gue colek Goof Goof Gue pengen loh Lo roasting Zodiac kita berdua Kan kita sama-sama Leo ya Nah Gue kemarin kepikir gini Ada beberapa tuh yang gue pengen ada Bikin konten bareng Siapa? Satu adalah Goof Satu lagi adalah Si Cadbury Lemonade Tundas, Tundas, Tundas Tumbas Oh Tundas, Tundas Lu gimana mau diajak sama dia Lu gak tau bedanya Tundas sama Tundas Tapi gue udah Lu aja ya yang reach out ya Kenapa? Gue minder Go Kenapa? Cemenjak Ah gak mau ah Gue gak mau nyebut orang Oh gue tau Yaudah Gini aja Gini 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 Kita minta tolong aja nih 3200 orang yang nonton kita pagi ini Ya gak Guys Guys Tolong Comment Di konten yang mereka berdua bilang Kak bikin dong konten sama Kak D sama Kak Iwet Gitu Gak mau Lu pemalas Lu gak mau tes jimat lu Lu dong DM Guf, Mbak Lemonade bikin konton dong Mau gak sama kita berdua gitu Lu tes jimat mereka iain apa enggak Karena gue belajar nih dari Andin Kenapa? Andin itu kan lagi bikin single sama lima wanita kan Yang lagu Hari Kebaya itu Betul kan? Nah dia tuh bikin jadi sesi styling bareng sama Kat Buri Lemonade Tapi pake kebaya Gitu, terus gue gini Wow, this is smart You know, sambil jadi pake kebaya gitu Mereka tumbas-tumbas apa segala macem Dan memang kalau di Kat Buri Lemonade itu Orang yang dateng kekosannya dia Get this Kekosannya dia bikin konten berdua Dan-dan-dan-dan Nah itu didandarin sama dia Oh Sama dada kalkun juga lucu loh Bener, gue juga setuju Sama Sarah Tobing Mungkin Sarah dulu kali Coba cus Gitu ya Dia kan suka yang itu tuh ya Bumbu-bumbu dapur ya Lu mau jadi siapa tuh kira-kira Kalau ketemu sama dia tuh Lagu emang kan orang Manado Apa? Cengkeh Udah pernah dibikin sama dia cengkeh Bagus ceritanya Apa ya? Ciasit Bagus deh Apa? Ciasit Ya Allah ciasit lagi Yang lebih lokal dong Yang lebih lokal ya Jintang gitu misalnya Agak PR ya Kayaknya dada kalkun ya Pemalas orang tua nih Males mikir Kurang kreatif Lu colek dia dulu aja deh Baru kita pikirin mau jadi apa Kita bawang merah-bawang putih kali ya Gue bawang putihnya Lu bawang merah Bawang merah tuh yang cantik Yang baik ya Yang jahat Anjing Lu colek aja dulu Pokoknya PRnya itu ya Tiga ya Kita pengen bikin konten Baru sama deda kalkun Sama grup Mereka bete gak ya bo? Ini apaan sih Gue tuh sebenernya gak pengen Loh sama lo gitu gak sih? Eh gak tau sih Makan kita belum coba Makanya tes jimat Ayo lu Kata apa? Bilang apa? Coba ajarin Hei Sarah Mau dong bikin konten Amadif sama Iwet Ala-ala konten lo gitu Gitu Kalo ditolak gimana nih? Kebar benihnya aja Nah kan Ini sama nih tadi Cerita gue mengenai ego Ya gak apa-apa Minimal kita dapat latihan Untuk menurunkan ego kita Kalo ditolak yaudah Gak apa-apa Kita kayak anak jaman sekarang aja wet Kalo ditolak ya berarti gak cocok Maaf gitu Ya wis Gitu Ajak siaran pagi dulu kali ya Mereka ya Eh kan Lu mah Lu juga sebenernya Lu soal tadi tuh Lu menasehati gue Lu gak bisa kontrol Orang lain Dave Nan Bijak Bestari Tapi udah giliran lo Lu ragu-ragu Banyak banget Tunggu Itu adalah cara gue Untuk mengontrol Sesuatu yang gak bisa gue kontrol Ya udah Jadi kita bagi tugas Gue harus goof dulu deh Gue goof dulu Kayaknya goof lebih gampang deh Gue goof lo Sarah Oke Iya Oke Mbak Tumbas kapan? Abis Sarah Satu-satu Kita tuh kalo bikin rencana Lu katanya bos Lu bisa bikin rencana gak sih? Weekly Weekly Udah yuk Udah jam 8 lewat 4 Mari kita pamit Ketemu besok Hari Selasa sama Rosa Getar-getar cinta Bye